hai hai walaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel saya Hai hari hari ini kita mau kemana Pak ke fakultas ekonomi dan bisnis mau liputan Oh iya Pak yang takso Oh takso akhirnya mau ngeprank ya teman-teman kita mau ke fakultas ekonomi dan bisnis kita akan berangkat mesin saya temannya tim kreatif yang ada tadi Armandudin kemudian ada penata Rias ya penata Rias di Senawati penata Rias yuk ini perangkatan tempurnya kita akan ke fakultas ekonomi di kampus dua ya kampus dua kita pakai ini Oh keren pakai Adrien kita akan naik kendaraan ya Nah teman-teman kita akan berangkat siap-siap kita menggunakan mobil-mobil apa ini mobil Dinas saya mau nyobain mobil Dinas seperti apa sih sebetulnya mobil Dinas ini mobil Dinas warnanya merah nah ya kita akan coba naik mobil Dinas Halo 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam silahkan silahkan ini grab apa ya Oh iya ini lupa senjatanya lupa Pak ini nggak ada bensinnya gimana ya udah ditungguin ini kameramen dari tim kreatif namanya Aditya Wardana merangkap kita dibukain sini aja ditangkap driver lagi ditangkap driver lagi ditutup sorry 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 apaan lagi pak ini tadi Sampang kita jalan ini berada di dari rektorat yang menuju ke gerbang jembang itu keluar ini suasana kampus UIN Jakarta yang sampai sekarang masih sepi kita lewat Oh muter ini kampusnya suasana sepi oke oke nah ini rupa kota Settarbiah ini Tertidak dan keburuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap hari Sepi Tidak ada mahasiswa Ini teman-teman gedung Student Center Untuk setgitan mahasiswa Yang biasanya rame disini Tapi Ya saat ini sepi Kita akan menuju ke gerbang Keluar Pintu Masuk ke kampus ini sendiri Teman-teman Karena Pandemi atau selama masa pandemi ini Akses pintunya hanya satu Jadi keluar masuk hanya satu pintu Nah ini biasanya sebetulnya ini akses jalan masuk Ini akses jalan masuk Tapi keluar juga lewat sini Karena pintu resmi keluarnya itu sampai sekarang Digembok Baru dibuka itu sore hari Nah ini tim di belakang Sedang merancang Apa kira-kira Yang akan dilakukan Siapkan Mas Orgil Nah teman-teman Bagi kalian yang Biasa melewati jalan ini Ini jalan raya Insinyur Juanda Ciputat Terus di depan kampus Seperti biasa Macet begini Sudah menjadi langganan Setiap hari Pagi Siang Sore Malam Pokoknya Macet Kita nanti akan menuju ke kampus Dua itu lewat sana Nanti Depan Depan komplek UI Kemutar Dan baru kita ke sana Ini suasananya Di jalan raya Insinyur Juanda Jalan ini menghubungkan Antara Jakarta Ke Bogor Melalui Ciputat Di Tangerang Selatan Masya Allah Ini Mobil APP Serasa Kuda itu ya Ini sebentar lagi Di depan kita akan Belok kanan Kita akan cari putaran Belok kanan Luar biasa Sebelah kanan juga Macet Jadi Sebelah kiri Ikut Imbas Kena imbasnya Apalagi depan ini Kan ada Putaran Ini lagi direkam Lawas Loh Loh Kita mutar kanan Kita mutar kanan Balik kanan Nah teman-teman Insya Allah Nah di depan ini Komplek dosen Komplek dosen atau perumahan dosen Dapet gak ya? Dapet-dapet Terus dapet Dapet-dapet Dapet pak Dapet Minum 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 Sementara kampusnya itu kan Di kawasan Depok Yang jaraknya Jauh dari sini ya Dan di daerah Salamba Jakarta Pusat Jadi teman-teman Bagi Kalian Yang ingin tahu Konon Dulu Ketika masa Presiden Soekarno Menghibahkan tanah Untuk Dua Kampus Satu Kampus UIN Yang kedua Menghibahkan tanah Maksudnya menghibahkan tanah Untuk Dua Kampus Satu Kampus UIN Yang dulu Masih bernama Akademi Dinas Ilmu Agama Atau Adiyah Nah yang kedua Adalah untuk Kampus UI Nah karena Kampus UI Itu jauh Di Salamba Pusatnya Masih di Salamba Sehingga Disini Tidak diperuntukkan Untuk gedung perkuliahan Untuk UI Tapi untuk Perumahan Bukan untuk Perkuliahan Tapi untuk Bukan untuk gedung perkuliahan Tapi untuk perumahan Nah sementara Tanah yang Diberikan Untuk UIN Itu Diperuntukkan Atau dibangun Kampus Gedung kampus Dan Sebagiannya adalah Perumahan dosen Jumlahnya Kalau tidak salah 40-an hektare Ini menurut cerita ya Menurut cerita Jadi Presiden Soekarno Menghibahkan Tanah Jadi sepanjang Kiri kanan Kiri kanan Komplek UI tadi Itu sebenarnya ada perumahan Masih perumahan ya Nah sementara UIN sendiri Tanah itu Dibangun Untuk gedung perkuliahan Sebelah Jadi sebelah Kalau dari posisi saya sekarang Sebelah kanan itu Adalah kampus UIN Kemudian sebelah kirinya itu Adalah komplek dosen Itu sejarahnya Jadi Pertanyaan tadi Kenapa di Ciputat ada komplek Dosen UI Insya Allah Masyarakatnya luar biasa Dan Kita butuh kesabaran Untuk sampai ke tujuan Dan ketabahan Dan kejidikan Dan keikhlasan Kesabaran Kalau tidak sabar Kita Tidak sampai Harus sabar Loh Beci juga gak ada Di mobilnya Kita lewat sana aja Lebih cepat Lebih cepat ya Kita tidak belok sini Sebelah teman-teman Sebutnya ke kampus Dua Tiga ini Bisa lewat sini ya Kampus dua Tiga sana Tapi kita tidak lewat sini Karena fakultas Karena kita kan mau ke fakultas Ekonomi dan bisnis Itu posisinya itu Ada sebelah sana Jadi kita Ambil jalan lurus Jadi sebetulnya Kalau teman-teman juga tahu Waktu Saya pertama kali datang Ke Ciputat ini Tahun 80-an Tahun berapa Ke sini Ciputat Tahun Tahun 85 85 85 itu lahir atau Datang ke sini Datang ke Ciputat 85 berarti Selisihnya satu tahun Dengan saya Jadi teman-teman Saya tahun 1984 1984 itu Sudah di Ciputat Dari kampung Nah ini Ya tentu tidak Kalau kita bandingkan Tidak Seperti sekarang ini Dulu itu jalan Insinyur Juanda Yang di depan kampus UN ini Sepi Masih sepi Berlubang Masih sepi Banyak terbubang Dan jalannya cuma Satu ya Satu kan Jalan itu Satu Enggak dua Jadi masih satu jalur Dua arah Tapi satu Lajur ya Satu lajur Sekarang dua Dua lajur Karena Semakin padat Ini Kampus UN Dan dulu juga Jalan masuk Itu sebelah sini Ini Akses masuk ke kampus Keluar masuk Keluar masuk Jadi ini Sebelah Kiri Adalah Masjid Bantungloh Minya kaos UN Kemudian Sebelahnya Ini adalah Komplek Dosen Minya komplek dosen Sekarang sudah Banyak dirubuhkan Kompleknya Karena Queen Mau membangun Gedung-gedung baru Di komplek ini Tapi karena Ini masih Belum selesai Tanahnya Ya sampai sekarang Ya masih proses Sebetulnya Ini Menuju Akses menuju Jalan Ini jalan apa Ini Ibn Sinai Ibn Sinai Temi ya Bukan Ibn Sinai Ya ini Menuju ke kampus Dua Kampus Tiga Juga bisa Sekarang Dulu Tentu saja Belum ada Kampus Win Di sini Sekarang Sudah di Pak Sudah terlihat Gedung Pak Sekonomi Dan Bisnis Ini namanya Kawasan BBS Jadi banyak Pertanyaan Banyak yang belum tahu Apa sih katanya Kepanjangan BBS itu BBS itu Biro Bangunan Sudarjo Biro Bangunan Sudarjo Itu yang saya tahu Dan Ya nama itu Adalah nama Pemborong Yang membangun Kawasan Rumahan dosen ini Ini kerumahan dosen Sebagian sudah dihancurkan Diratakan Tapi sebagian masih Kita Sekarang masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Parkir mana ya Duh Parkir mana Di luar juga bisa Di sini juga bisa Parkir Boleh Di sini Oke teman-teman Sudah sampai Dan Sudah turun Tadi mana Ini ya Tongkat Lalu Peran Peralatan Tempurnya Kita mau Shouting Tidak habis Klap Merah Nah teman-teman Saya Berada di Luar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Saya ingin sedikit Mereview tentang gedung ini Jadi gedung ini Kalau tidak salah Dibangun Tahun 2018 Kalau tidak salah Ini gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atau sebagai Kampus 2 UIN Jadi kampusnya Ada di seberang Jalan Dan gedung ini Dan gedung ini Dibangun Menggunakan Anggaran Sukuk Negara Atau Silahnya SBSN SBSN Surat Berharga Syariah Negara Saya lupa Berapa Nilai Bangunannya Anggarannya Jadi ini Gedung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Yang Ya setiap hari ini Seperti ini Keadaannya Tidak rame Meskipun ini hari kerja Mahasiswa tidak Belajar di kampus Kemudian juga Pegawai Hanya sedikit saja Yang Berkantor Nah teman-teman Jadi selama masa pandemi itu Taman-taman Di kampus itu Dibenahi ya Dibenahi seperti ini Sebelumnya ini Ya tidak terlihat Hijau Masih Masih seperti ini Sekarang kalau ditata Ya Jadi ketika Mahasiswa Belajar Di Gedung ini Mereka sudah Mereka akan tangling Lihat Kampusnya sendiri Nah Sebetulnya Lokasi Gedung ini Ini sebetulnya Jalan ya Jalan ya Dari jalan sana Jalan ya Menuju ke Asrama Putra Asrama Putra Di sana Dan ini adalah Lapangan Ini lapangan Dan Seperti yang Teman-teman lihat Kita coba zoom Nah Ini Gedung Madrasa Pembangunan Madrasa ini Sudah lama ada Sudah lama ada Ini Madrasa ini Ada tiga tingkat Ya Tidaya Senawiyah Dan Aliyah Nah Saya Terus terang saja Kalau melihat gedung ini Ini Teringat Masa sekolah dulu Ya saya dulu Sekolah disini Ini tempat Gedung sekolah saya Tapi saya bukan Di madrasa Pembangunannya Dulu disini Ketika 84 Saya ke Ciputat Sekolah disini Sekolah di Madrasa Aliyah Negeri Tiga Ciputat Madrasa Aliyah Negeri Ciputat Gedungnya disini Gedungnya disini Nah ini Tempat Dulu hanya Lantai satu saja Lantai satu saja Disini Dan Sebelah sana Jadi Membentuk Letter L Dulu madrasa Aliyah Negeri Tiga Atau Mantiga Ciputat Itu Masih Numpang Di gedung ini Ini tempat Belajar saya dulu Tapi masih Waktu itu masih Lantai satu Sekarang Gedung Mantiga Ciputat Sendiri Atau sekolah Sekolahnya sendiri Mantiga Ciputat Sekarang sudah pindah Ke Di Rawasari Jadi Mantiga Rawasari Jakarta Mantiga Jakarta Yang ada di Rawasari Jakarta Pusat Jakarta Pusat Masya Allah Dan ini Sebutnya tempat main saya Dulu waktu Sekolah Karena ini Berupa Jalan Ini jalan Dan ini adalah Tempat Tempat Lapangan Tempat parkir juga Kita akan ke Dalam Dulu Karena di dalam Teman-teman Sedang menyiapkan Acara Untuk Rekaman Toksel Sama pimpinan Pakutas Ekonomi Dan Bisnis Sedang Menginstal Alat Ini tempat Bencana Kita mengerekaman Di sini Selamat 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 Kita akan menggunakan Dua kamera Ini kamera Satu Kamera Kamera dua Kita akan rekaman Semoga Lancar Rekamannya Selamat 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 Terima kasih.